Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Virus Mufida Mendrova dengan nomor induk 1907-03-019 disini saya akan meresum webinar yang berjudul riset dan kebijakan penanganan sampah laut di Indonesia tugas ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah biologi laut dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfami MSI seperti kita ketahui sampah laut sudah tidak asing lagi bagi kita karena sampah laut itu merupakan sampah buatan dari manusia yang terlepas ke lautan mau disengaja ataupun tidak disengaja biasanya itu sampah laut berjenis plastik atau botol yang dibuang manusia ketika sedang berwisata ke pantai pada webinar kali ini ada 3 poin besar dari pemateri yang berbeda-beda poin pertama yaitu problema sampah plastik dan kebijakannya poin kedua yaitu pemantauan pencemaran sampah laut poin ketiga yaitu metode riset sampah laut seperti yang telah dijelaskan oleh ibu kepala lokal bahwa Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar dalam terkait penanganan sampah terutama sampah yang mengaruh ke laut yang dapat merusak lingkungan dan di area sekitarnya laut adalah salah satu global ketiga internasional yang menjadi sumber kekayaan bagi semua negara karena laut itu sumber biodiversitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat dunia menurut catatan Bank Dunia kita dapat melihat bahwa di Indonesia termasuk penyumbang sampah kedua terbanyak di dunia yang produksi sampah laut sekitar 3,22 ton sampah laut itu berasal dari mana sampah laut itu berasal dari geratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut dan sampah plastik yang terdapat di laut itu biasa mengandung senyawa polimer ada pun tantangan utama pengolahan sampah yaitu performa daerah keterbatasan pembiayaan APBD keterbatasan lahan yang ditentukan kapasitas opsional dan permasalahan di wilayah kembar pencemaran sumber-sumber pencemaran di laut yaitu limba industri limba transportasi contohnya buangan minyak oli bekas limba rumah tangga contohnya bahan-bahan bekas seperti bahan-bahan pangan dari rumah sendiri seperti sampah sayur dan lain-lain tumpahan minyak meningkatnya kekeruan sedimentasi pembuangan suluge oil dan meningkatnya nutrien ada pun tiga dampak pencemaran sampah di laut yang dapat dipengaruhi yaitu dampak ekologis dampak ekonomi dan dampak kesehatan dan estetika dampak ekologis contohnya yaitu rusaknya habitat dampak ekonomi dan dampak ekonomi itu contohnya menurunnya tingkat kunjungan turis dan menurunnya tingkat tangkapan ikan oleh nelayan serta menurunnya volume ekspor contoh dampak kesehatan dan estetika yaitu contohnya penyebaran penyakit masuknya bahan plastik ke rantai makanan dan pemandangan di laut yang rusak disini perlu kita ketahui cara pengelolaan sampah di laut itu masih tidak bisa menggunakan teknologi yang artinya sampah itu tidak bisa dipisahkan oleh teknologi yang kita buat sendiri penyebaran sampah laut 80% dari daratan badan air dan persisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut kegiatan di laut itu sendiri seperti yang kita ketahui di saat pandemi ini sampah di laut semakin banyak dan semakin menyebar luas dan kita ketahui sampah yang di laut itu yang paling banyak terlepas yaitu sampah masker sampah masker itu lebih banyak daripada ubur-ubur di laut kategori sampah di laut yaitu ada 8 plastik, metal, kaca, karet olahan kayu, kain, dan lainnya atau sampah yang tidak teridentifikasi sampah di dasar perairan berjenis sampah mega dan sampah makroplastik sedangkan di daerah pantai berjenis sampah mega sampah makro dan meso di permukaan perairan berjenis mikro dan sedangkan di permukaan perairan berjenis mikro jagasan kreativitas dari sendiri dari saya yaitu mulai dari diri sendiri kita harus membuang sampah pada tempatnya jangan buang sampah sembarangan dan juga kita harus menjaga kelestarian di pantai dan bukan di pantai saja kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita mungkin sekian dari saya resum webinar yang berjudul riset dan kebijakan penanganan sampah di laut di Indonesia lebih dan kurang saya memaaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh